Terima kasih. Dengan tiga komunitas belajar Pada malam hari ini Nah disini juga hadir teman-teman Saya dari komunitas saya Komunitas dari NTT Ini ada banyak yang Memasuk tapi Hanya disediakan 100 Jadi banyak yang antri nih Pak kapan kami bisa masuk Terima kasih Untuk kesempatan ini Saya ingin berpantun Sepertinya orang Pemengkasan tadi tidak ada yang pantun Makanya biar saya berpantun Di pemengkasan Oke kalau bilang cukup Jangan bilang cakep ya Di pemengkasan Berseri senja Sambut webinar Kata karya gemilang Bersatu padu ilmu terajahi Madura gemilang Ilmu pun terang Ini ada yang kedua lagi nih Mari bersama Hati penuh semangat Ilmu bersemi Seperti pagi Pemengkasan Kota yang berbati Webinar dimulai Cahaya menilari Terima kasih Pak Aduh Bapak Ibu semua Salam untuk Ibu Eva Pak Darman Informasi bahwa saya dengan Pak Darman ini Kami sudah berulang-ulang bertemu Bertemu pertama di Bali Untuk 100 komunitas Yang mendapat apresiasi Tahun 2022 Dan di Jogja Kemudian di Surabaya Di Jakarta Dan baru-baru apresiasi Bersama Bukan orang asing bagi saya Tapi ini adalah teman saya Di komunitas penggerak di Indonesia Nah Bapak Ibu Salam untuk sebelumnya Yang saya hormati juga Ibu Eva Yang sudah menyampaikan Tentang materi PMM Saya hanya bermimpi Satu saat PMM Jangan kasih lagi fitur baru deh Untuk pelatihan mandiri Karena saya rasa Saya sudah selesai Kok masih ada lagi Jadi ini fitur yang Untuk SMP yang ke-43 Yang ke-SMA Ke-45 Ke-46 ya Jadi untuk SD Sekitar 49 48 Jadi fitur baru ini Fitur pelatihan mandiri ini Sudah saya memperoleh 41 sertifikat Sertifikat yang ke-42 Mungkin akan terbit Secepatnya Mudah-mudahan Kontributor Apa Validator-validator Sudah diberhentikan Di tanggal 29 Jadi tidak bisa Memvalidasi Dagi Untuk sertifikat Di tahap-tahap Akhir Bulan Desember Nanti akan Berujung pada Bulan ini Oke Bapak Ibu Saya ingin memberikan Tips untuk Persiapan Kegiatan kita Menjelang Kegiatan Untuk Masuk semester genap Semester genap Nah untuk Yang pertama Yang kita harus siapkan Itu Saya Dalam 12 hal Yang pertama Revisi Rencana Pembelajaran Rencana pembelajaran Itu modul Ajar dan sebagainya Kita libatkan juga Siswa dengan Penyusunan Perangkat pembelajaran Pembelajaran Kolaboratif Pemilihan Bahan ajar Yang kontekstual Mungkin itu Yang keempat Yang kelima Itu proyek-proyek Pendidikan Berbasis pengalaman Ini penting Bagi guru Untuk memberikan Proyek-proyek Pendidikan Berbasis pengalaman Yang berikut Kita juga harus Menggunakan teknologi Pada media Belum ya Saya belum slide Yang berikut Evaluasi Formatif Nanti mungkin ini Juga disiapkan Promosi Keterampilan Abad 21 Yang 9 Pembelajaran Berbasis Masalah Pemantauan Penyusunan Kontinu Dan Pelibatan Orang tua Selanjutnya Ada fitur-fitur Dan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar Khususnya Pelatihan Mandiri Oke Kita mulai Dengan Slide saya Silahkan Mohon Untuk Ditayangkan Saya sudah Mengirim Slide saya Silahkan Ditekan Terus Itu nanti Dia jalan Oke Perkenalan Cukup Nanti Kita Perkenalan Lebih jauh Nanti Sebentar Di akhir Saya akan Memberikan Model Bukan Model Perangkat Ajar Lengkap Dari Paut Sampai SMA Mudah-mudahan Di webinar Ini mendapat Berkah Malam Ini Saya sudah Menyiapkan Dalam Model Litere Mungkin Ini bisa Dipakai Oleh Teman-teman Di Pemengkasan Boleh Di ATM Mati Tiru Dan Modifikasi Yang Berikut Ini Saya adalah Guru SMP Negeri 2 Soe Kreator Penggerak PMM Pengajar Praktik Guru Penggerak Angkatan 8 Narasumber Berbagi Praktik Baik Angkatan 2 Yang terkenal Memang Angkatan 2 Kalau Angkatan 1 Banyak Angkatan 1 Orangnya Bagus-bagus Tapi Kurang Terkenal Google Certified Level 1 2 Dan Google Master Trainer Kontributor Di PMM Perangkat Ajar Dengan Bu Eva Aksinya Terbanyak Untuk Saat Ini Bagi Saya 41 Sertifikat Penulis Buku Ber-ISBN Banyak Buku-buku Cerita Buku-buku Pelajaran Dan Buku-buku Yang Saya Kebetulan Mengajar Sebagai Dosen Jadi Saya Membuat Buku Untuk Mahasiswa Saya Selanjutnya Saya Juga Bersama Pak Daman Dan Berapa Teman-teman Peraih Apresiasi Guru Di Puncak Hari Guru Nasional 2023 Jadi Kalau Ada 4 kursi depan Yang Disiapkan Oleh Guru Saya Satu-satunya Yang duduk Di 4 kursi depan Bersama Pak Presiden Dan Pak Menteri Oke Ini Follow Biasanya Sekarang kan Guru-guru Sekarang Yang mau Guru-guru Millenial Kan Harus Ini Harus Bisa TikTok Harus Bisa IG Harus Bisa Twitter Jadi Kalau Kita Cuit-cuit Itu kan Bisa Enak Apa Yang Disampaikan Itu Saya Masuk Dalam Gelombang Konten Kreator Meskipun Follower Saya Masih Sedikit Tapi Mungkin Karena Dilihat Bahwa Saya Mampu Menggerakkan Orang Untuk Selalu Menyukai Hal-hal Yang berbau Pendidikan Oke Kita Lanjut Mari kita Bermain game Nah Bapak Ibu Silahkan Diklik Sekali Lagi Oke Mbak Tutup Yang Menggang Oke Silahkan Bapak Ibu Masuk Ke Game Ini Dan Kita Mulai Bermain Bersama Hanya Waktunya Dua Menit Untuk Kita Belajar Pertanyaan Pemantik Dari saya Silahkan Itu Ditarik saja Garis bawahnya Itu Nanti Dia turun Bukan Bawah Ini Yang Klik Notice Tarik Turun Tekan Baru Tarik Terus Terus Lagi Bisa Oke Silahkan Dibuang 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 Bapak Ibu Klik Word Yang sudah Saya Siapkan Kita Bermain Dulu Biar Seru Seruan Kita Disini Oke Silahkan Start Silahkan Dibuang Dibuang Ini pada Serius Ini pasti Bu Eva Bu Tutuk Silahkan Salah Benar Tekan Dulu Siap Ini Kalau Dipasang Di Layar Anak Anak Yang Tekan Pakai Jarinya Kita Yang Kendalikan Layat Komputer Sepertinya Mereka Bermain Game Lebih Asik Waktunya Masih Banyak Lanjut Salah Benar Tekan Aja Waktunya 2 menit 50 Masih Lama Kalau Salah Diulang Aja Gak Apa Waktunya Masih Ada Nanti Dia akan Ulang Terus Sampai Kita Benar Kalau Salah Semua Nanti Akan Berhenti Kalau Sudah Berhenti Tolong Dituliskan Namanya Di Leaderball Nah Bu Tutuk Skornya 5 Berarti Benar Semua Bu Tutuk Bisa Dibaca Dibisikin Bu Eva Situ Bu Tutuk Oke Lanjut Ini baru Bu Tutuk Aja Yang Nulis Nama Nilainya Skor 5 Waktunya 1 Menit 5 Detik Ini Kalau Dipakai Di Pembelajaran Menarik Dan Asik Belum Ada Yang Selesai Langsung Ditulis Nama Di Leaderball Ini Lagi Serius Ini Kayaknya Teman-teman Kita Yang Namanya Game Guru Anak Sama 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 Ibu Hajar Rohma Belum Tulis Namanya Di Leaderball Coba Ditulis Namanya Ini Baru Gue tutup Aja Yang Nulis Yang Lain Belum Ini Serius Banget Ini Sudah Saya Di Posisi Kedua Ada Bu Yus Rianti Ada Bu Febi Benu Ada Nursul Silawati Oke Saya Lihat Kembali Ini Di Bagian Bawah Saya Bisa Buka Untuk Semua Bisa Melihat Nilai Sudah Ada Sekitar 17 Orang Ada Abu Yus Trianti Ututup Bebi Benu Nursul Lewati Rini Fethi Susi Anas Yana Aurya Lamnani Iba Wajudi Sapuar Silvia Paulus Arsan Yeni Dan Jeffrey Sele Terima Kasih Udah 17 Yang Masuk Terima Kasih Pembelajaran Ini Gampang Kok Bapak Ibu Tinggal Masuk Di World Wild Daftarkan Diri Di Google Tulis Saja World Wild Kemudian Daftar Seperti Biasa Kemudian Bikin Game Dengan Soal Soal Yang Sederhana Yang Kita Akan Praktikan Ini Pertanyaan Pemantik Kalau Dalam Kurikulum Merdeka Oke Bapak Ibu Kita lanjut Ya Ini Mudah-mudahan Jangan Terbius Oleh game Ini Sampai Lupan Nah Saya Mulai Dengan Permendikbud Dikti Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Jadi Modul Ajar Perangkat Pembelajaran Ini Dimulai Dari Permendikbud Ini Jadi Permendikbud Ini Sudah Dari Dua Tahun Yang Lalu Kalau Kita Hitung Karena Tahun 2022 Kita Udah 2024 Meskipun Baru Awal Lembaran Kedua Nah Bapak Ibu Di Standar Proses Itu Next Komponen Minimal Modul Ajar Itu Komponen Minimal Di Pasal 4 Dokumen Perencanaan Sebagai Dimaksud Pada Pasal 3 Sedikit Memuat Satu Tujuan Pembelajaran Dua Langkah Atau Kegiatan Pembelajaran Dan Penilaian Atau Assessment Ini Komponen Minimal Dari Modul Ajar Oke Kita Lanjut Di Pasal Berikutnya Prinsip Pengembangan Modul Ajar Itu Yang Pertama Fleksibel Jelas Dan Sederhana Ini Kata Permen Yang Berikut Kita Lanjut Lagi Rencanaan Pembelajaran Yang Fleksibel Itu Dalam Pada Ayat Tiga Huruf A Merupakan Dokumen Yang Tidak Terkait Dalam Bentuk Dan Dapat Disuaikan Dengan Konteks Pembelajaran Jadi Tidak 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 Model Bentuk Apapun Kita Bebas Berkreasi Ini Yang Namanya Kemerdekaan Sebenarnya Yang Berikut Jelas Dokumen Pembelajaran Yang Jelas Sebagai Yang Maksud Ayat Tiga Huruf B Merupakan Dokumen Yang Mudah Dipahami Jangan Yang Berputar Putar Jadi Tulislah Apa Yang Kita Sampaikan Dan Sampaikan Apa Yang Kita Tulis Dokumen Perancanaan Pembelajaran Yang Sederhana Sebagai Dimaksud Pada Ayat Tiga Huruf C Merupakan Dokumen Yang Berisi Hal Pokok Penting Sebagai Acuan Pelaksanaan Pembelajaran Jadi Ini Tiga Hal Ini Kita Harus Pegang Oke Flexible Sederhana Nah Ini Alur Pembuatan Modul Kita Mulai Dulu Dari Capaian Pembelajaran Kemudian Buat Tujuan Pembelajaran Kemudian Dari Tujuan Pembelajaran Kita Buat Alur Tujuan Pembelajaran Kemudian Masuk Ke Modul Ajar Ini Alur Pembuatan Modul Ajar Apa sih Modul Ajar Itu Modul Ajar Adalah Rancangan Pembelajaran Yang Dirancang Untuk Memandu Guru Melaksanakan Pembelajaran Sehari-hari Untuk Mencapai Suatu Tujuan Pembelajaran Kita Mau ke Pemengkasan Harus Lewat Kalau dari NTT Harus dengan Pesawat Gak mungkin Berenang Ketika Kita Mau ke sana Pasti Tujuannya Kita Ke Daerah Pemengkasan Misalnya Kalau Tujuan Itu Sudah Tercapai Berarti Sama Dengan Kita Buat Dalam Tujuan Pembelajaran Seperti Rute Perjalanan Dan Sebagainya Oke Kita Next Lagi Modul Ajar Dapat Diusung Dalam Perencanaan Pada Kurikulum Merdeka Merujuk Pada Kekasan Kebutuhan Pola Belajar Suban Belajar Yang Bervariasi Nah Bapak Ibu Kita Tahu Bahwa Di setiap Daerah Punya Kekasan Sendiri Dalam Menyusun Modul Ajar Modul Ajar Merdeka Ditujuk Untuk Membantu Pendidik Mengajarkan Lebih Fleksibel Kontekstual Tidak Selalu Menggunakan Buku Teks Pelajaran Modul Dapat Pilihan Atau Relevensi Dalam Strategi Pembelajaran Modul Lebih lengkap Daripada Perencanaan Pembelajaran Maka Pendidik Yang Menggunakan Modul Ajar Untuk Mencapai Suatu Tujuan Pembelajaran Tidak Perlu Lagi Mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Artinya Kalau Sudah Buat Modul Ajar RPP Tidak Usah Ada Kalau Sudah Buat RPP Modul Ajar Tidak Usah Dibuat Gitu Angkatan Tiga Punya Sumber Dari PKP PSP Oke Kita Lanjut Dalam Buku Panduan Pengembangan Dan Asesmen Ini Ada Perbandingan RPP Dan Modul Ajar Di dalam Buku Itu Dijelaskan Bahwa Komponen Minimum Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Ada Tiga Sedangkan Modul Ajar Ada Lima Di RPP Ini Buku Saya Buka Buku Panduan Ini Makanya Saya Bisa Membandingkan Dua Hal Ini Di Tabel Tiga Empat Itu Sudah Jelas Bahwa Tujuan Pembelajaran Salah Satu Tujuan Dari Alur Tujuan Pembelajaran Langkah Langkah Atau Kejadian Pembelajaran Biasanya Untuk Satu Atau Lebih Pertemuan Jadi Langkah Pembelajaran Bisa Digunakan Untuk Satu Atau Lebih Tujuan Asesmen Pembelajaran Rencana Asesmen Untuk Di Awal Pembelajaran Dan Asesmen Di Akhir Pembelajaran Untuk Mengecek Percapaian Tunjuan Pembelajaran Kalau kita Hitung Adalah Formatif Dan Sumatif Kalau Formatif Adalah Asesmen Yang Dilakukan Pada Saat Proses Pembelajaran Sementara Asesmen Sumatif Dilaksanakan Pada Akhir Lingkup Materi Pembelajaran Kalau kita Ingat Bahwa Sama Dengan Penilaian Harian Satu Materi Selesai Mengganti Materi Baru Kita Bikin Asesmen Yang Namanya Asesmen Sumatif Sementara Dalam Komponen Minimum Dalam Modul Ajar Nah Ini Komponen Minimum Boleh Lebih Tapi Nggak Boleh Kurang Dari Minimum Yang Namanya Minimum Dia Harus Merujuk Pada Lima Hal Yang Pertama Adalah Tujuan Pembelajaran Langkah-langkah Pemberian Pembelajaran Rencana Asesmen Untuk Di Awal Nah Yang Tadi Saya Coba Berupa GM Itu Asesmen Awal Serta Instrumen Dan Cara Penilaiannya Ini Dijelaskan Semua Di Dalam Modul Ajar Rencana Asesmen Di Akhir Pembelajaran Untuk Mengecek Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Beserta Instrumen Dan Cara Penilaiannya Ini Pasti Sudah Berhubungan Dengan KKTP Yang berikut Media Pembelajaran Yang digunakan Termasuk Bahan Bacaan Yang digunakan Lembar Kegiatan Video Kalau ada Tautan Situs Web Yang mudah Dipelajari Oleh Murid Atau Peserta Diri Oke Next Nah Komponen Modul Ajar Ini ada Komponen Umum Komponen Inti Dan Lampiran Sumbernya Adalah Panduan Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Tahun 2022 Jadi Sumbernya Jelas Apa yang Saya gunakan Adalah Saya Menggunakan Komponen Modul Ajar Itu Berdasarkan Buku Panduan Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Sama Juga Kalau Kita Jadi Kontributor Perangkat Ajar Modul Ajar Dan Sebagainya Dasarnya Adalah Buku Panduan Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Intiditas Penulis Modul Informasi Umum Itu Profil Pelajar Pancasira Sarana Prasarana Target Peserta Didik Model Pembelajaran Yang Digunakan Komponen Inti Tujuan Pembelajaran Asesmen Pemahaman Bermakna Pertanyaan Pemantik Kegiatan Pembelajaran Dan Refleksi Peserta Didik Dalam Dan Pendidik Lampiran Lampiran Lembar Kerja Pengayaan Remedial Bahan Bacaan Dan Grosurium Atau Kata-kata Sulit Yang Sudah Diterjemahkan Yang berikut Daftar Pustaka Pendidik Dapat Memiliki Keluasaan Untuk Memilih Dan Memodifikasi Contoh Modul Ajar Yang Tersedia Makanya Tadi Bu Eva Sudah Sampaikan Yang Sudah Ada Di PMM Atau Mengembangkan Modul Ajar Sendiri Sesuai Dengan Konteks Kebutuhan Dan Karakteristik Peserta Didik Disini Tidak Ditulis Bahwa Guru Wajib Membeli Modul Ajar Itu Tidak Ada Jadi Tidak Ditulis Di Buku Panduan Pengembangan Tapi Banyak Guru Yang Hobinya Membeli Padahal Sudah Ada Di PMM Bahkan Sebentar Saya Kasih Gratis Dari Paut Sampai SMA Itu Tidak Usah Beli Lengkap Jadi Insyaallah Dapat Linknya Mudah-mudahan Dikasih Ingat Supaya Dapat Linknya Di Akhir Oke Bersyukur Yang ikut Webinar Malam Ini Lengkap Yang Berikut Adalah KKTP Kalau KKTP Kriteria Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Maka KKM Sejak Ada KKTP Ini Tidak Ada Lagi Berdasarkan Sumber Panduan Pengembangan Pembelajaran Dan Aksesmen Baik Kurikulum 2013 Maupun Kurikulum Merdeka Tidak Lagi Menggunakan KKM Tetapi Menggunakan KKTP Saya Kira Ini Penting Untuk Kita Pahami Bahwa Ada Yang Bertanya Kok Kami Masih Kurikulum 2013 Kopa Berarti Kami Masih KKTP Aturan Ini Jelas Permendik But Nomor 16 Jelas Sudah Buku Panduan Pengembangan Pembelajaran Dan Asesmen Untuk Kurikulum 2013 Tidak Lagi Menggunakan KKM Layak Sebagian Tanda Baca Dan Huruf Kapital Digunakan Secara Tepat Cakap Sebagian Besar Tanda Baca Dan Huruf Kapital Digunakan Tepat Mahir Semua Tanda Baca Dan Huruf Kapital Digunakan Tepat Jadi Ini 6 Kategori Ini Kita Buat Dalam KKTP Untuk Mencapai Tujuan Pembelajaran Minimal Dia Menyelesaikan 3 Dari 4 Hal Ini Misalnya Ada 4 Pertanyaan Minimal Dikerjakan 3 Atau 5 Pertanyaan Dikerjakan 3 Sudah Benar Sudah KKM Sudah Memenuhi Standar Kesimpulan Peserta Diri Dianggap Sudah Mencapai Tujuan Pembelajaran Jika 2 Kriteria Di Atas Mencapai Minimal Tahap Cakap Oke Kita Lanjut Penyusunan Modul Ajar Modul Ajar Adalah Sejumlah Alat Sarana Media Metode Petunjuk Jadi ini lengkap Guru diberikan Kebebasan Untuk Mengembangkan Modul Ajar Sesuai Dengan Konteks Lingkungan Siswa Dengan Kreatif Memanfaatkan Infografis Serta Siap Belajar Ini Kesiapan Belajar Siswa Yang disebut Diferensiasi Atau Terdeferensiasi Atau Berdeferensiasi Terserah Mau menyebut Dengan Model Apa Yang jelas Bahwa Kesiapan Belajar Murid Itu adalah Pembelajaran Berdiferensiasi Maksudnya Apa Semua Murid Itu Berbeda Kemampuannya Itu yang harus Ditingat Jangan dipukur rata Minat Mereka Beda Bakat Mereka Beda Gaya Belajar Mereka Pun Berbeda Cara Lihatnya Dimana Asesmen Awal Kognitif Dan Non Kognitif Saya kira Ini nanti Diperpanjang Kita bahas dulu Ini modul ajar Modul ajar Perlu mempertimbangkan Sudut pandang siswa Bahwa setiap Pasar dididik Itu unik Tidak semua siswa Itu Bisa Dan cakep Ingat bahwa Semua siswa itu Berbeda Hanya dalam Menset Pikiran guru Itu harus ada Karena guru Juga berbeda Guru Kalau menurut Socrates Guru itu Dibedakan menjadi Tiga tipe Yang pertama Guru tipe rendah Yaitu guru Yang selalu Membicarakan Orang lain Kadang-kadang Mengubar aib Itu juga Guru tipe rendah Itu Ada sepatu baru Tapi bayarnya Tiga kali Itu guru-guru Tipe rendah Yang berikut Ada guru Tipe sedang Guru yang selalu Melakukan Perubahan Kecil Yang berdampak Dan selalu Memecahkan Persoalan-persoalan Ini menurut Socrates Yang ketiga Adalah Guru Yang berinnovatif Tinggi Adalah guru Yang selalu Menggunakan Inovasi Dalam pembelajaran Menyenangkan Murid Dan selalu Berubah Berubah Dan mengupgrade Pengetahuannya Itu guru Berinovasi tinggi Ini menurut Socrates Bukan menurut saya Nah Belajar harus seimbang Antara inteleksual Sosial Dan personal Kalau Bapak Ibu Mau lihat Tentang bagaimana Menjadi guru Yang kreatif Dan inovatif Silahkan cari Buku saya Tentang Psikologi umum Dalam pembelajaran Nanti di Gramedia Karya Haji Muhammad Arifuddin Pasti temukan itu Banyak hal Yang saya tulis Di situ Yang berikut adalah Tingkat kematakan Setiap peserta diri Tergantung dari Tahap perkembangan Yang dilalui Oleh seorang Peserta diri Yang merupakan Dampak Dari pengalaman Sebelumnya Jadi Bapak Ibu Harus tahu bahwa Dampak dari pengalaman Awal Itu mempengaruhi dampak Dengan pengalaman Pengalaman berikutnya Kalau anak Diajar di SD Mereka belajar Tentang Penjumlahan Kemudian mereka Akan naik Ketingkat berikut Pasti mereka akan Belajar tentang Perkalian Dan belajar juga Tentang pembagian Jangan dimulai Dari perkalian dulu Atau pembagian dulu Tapi bertahap-tahap Begitu juga Dengan ilmu ini Menumbuhkan minat Untuk belajar Dan melibatkan Peserta didik Secara aktif Dalam proses belajar Oke Next Suara saya masih putus-putus Bagus kok Pak Saya nggak putus Saya nggak putus Nyambung kayak lagu Oke kita lanjut Nah ini Komponen modul ajar Komponen modul ajar Seperti yang tadi Sudah saya jelaskan Ini model Prosedur Dan komponen modul ajar Nanti materi ini Akan dibagikan juga Untuk kita semua Sudah ada Tadi saya sudah bagi Kepanitianya Oke kita lanjut Lima menit lagi ya Pak Iya boleh Silahkan Yang penting Kalau next cepat Saya cepat Ini belum bergerak Iya Pak Masih belum bergerak Saya dulu Pak Ini Stop Share dulu Saya Ini belum bergerak Ini Oke Bentar Terima kasih Biasa aja Begitu Ini mungkin Di akhir-akhir Gini Begitulah Mungkin Mungkin Bu Tutu Bisa Sharekan ya Bu Tutu Oke Saya lanjut aja Dari sini Oke Oke Pak Ini masih Sambil lalu Pak Oke Saya kira Saya kira dari Dari tahap Modul ajar ini Kita kan punya Tingkatan-tingkatan Di dalam Fase Setiap murid Yaitu Ada fase Fondasi Fase A Fase B Fase C Fase D Fase E Dan Fase F Nah Analisis jumlah Pertemuan Modul ajar Seperti ini Kita next lagi Ini mumpung 5 menit Next aja Ini analisis Tidak perlu Nanti tinggal Dianalisis sendiri Nah ini Memberikan pengalaman Pada siswa Membuat Langkuman PPP Infografis Dan sebagainya Ini acuan Dari pembelajaran Paradigma baru Dalam Pembuatan Moral ajar Oke Melibatkan siswa Selama Pembelajaran Ini Hukumnya Wajib Ini bukan Sunnah Jadi Melibatkan siswa Dalam Pembelajaran Kita lanjut Next Iswa mengamati Menyelidiki Menerapkan Melului Penyelidikan Ilmiah Menganalisis Dan Ini adalah Mindset guru Selama Pembelajaran Membangun Pemahaman Menghasilkan Karya tulis Produk Perubahan Karakter Belum Paham Menjadi Paham Fleksibel Dalam Pengembangan Kurikulum Ini aktivitas Sehingga Kita bisa Membuat Modul ajar Seperti ini Oke Lanjut Next Biar Tertanyaannya Banyak Modul ajar Ini Sudah Saya Jelaskan Kita Bisa Menggunakan Discovery Learning Inquiry Problem Basic Learning Project Basic Learning Dengan Tahapan Model Pembelajaran Seperti ini Misalnya Discovery Learning Identifikasi Masalah Sebelum Kita Mengidentifikasi Masalah Kita Buat Dulu Pertanyaan Pemantik Jadi Seperti game Yang tadi Kita Mainkan Itu Disini Juga Merumuskan Pertanyaan Kita Rumuskan Pertanyaan Dengan Game Dan Sebagainya Jadi Buatkan Sesuatu Menarik Seolah-olah Pembelajaran Kita Biar Matematika Tapi Kalau Menarik Anak-anak Pada 6 Oke Lanjut Ini Langkah-langkahnya Kegiatan Pendahuluan Memberi Salam Dan Sebagainya Nah Sekarang Ini Intinya Bapak Ibu Di Dalam Kelas Siswa Atau Murid Mereka Adalah Pemilik Kelas Dan Kita Guru Adalah Tamu Tidak Bisa Kita Masuk Dari Luar Kemudian Kita Menganggap Kita Adalah Pemilik Kelas Yang Menyak Luar Adalah Kita Guru Mengapa Menyak Duluan Untuk Pembentukan Karakter Jadi Tidak Pernah Ada Tamu Itu Dari Luar Orang Dalam Rumah Yang Terima Assalamualaikum Tidak Ada Tapi Kita Yang Menyak Duluan Jadi Model Penyak Seperti Model Jepang Itu Sudah Harus Dihilangkan Anak-anak Berdiri Kita Berdiri Depan Menyuruh Satu Sisa Untuk Memberi Hormat Itu Tidak Perlu Jadi Kita Yang Menyapa Duluan Ini Untuk Membangun Karakter Oke Ini Yang Terpenting Yang Saya Mau Sampaikan Pada Malam Ini Kita Lanjutkan Lagi Ini Seperti Biasa Yang Sudah Kita Lakukan Ini Lanjutan Kegiatan Inti Seperti Ini Ada Pengalaman Siswa Melalui Kelompok Dan Sebagainya Ingat Bahwa Setiap Pembelajaran Yang Kita Berikan Pada Siswa Ada Pengalaman Pengalaman Tersendiri Yang Dia Bisa Ceritakan Ketika Dia Pulang Jadi Hari Ini Kamu Belajar Apa Tadi Guru Sendiri Yang Ngomong Saya Tidak Pernah Tau Nah Ini Juga Kadang Kadang Setelah Itu Guru Kedua Kelas Ceritanya Begini Hari Ini Saya Capek Tiga Kelas Yang Suruh Teriak Teriak Di Depan Siapa Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Teriak Teriak Sekarang Kita Ini Fasilitator Cukup Buat Kelompok Bagikan LK Kunjungi Kelompok Kelompok Selesai Tugas Kita Yang Penting Ada Pembelajaran Yang Bermakna Dan Menyenangkan Oke Kita Lanjut Nah Ini Kita Membuat Sedikit Soal Hots Tentang Model Ini Buatlah Model Kartu Literasi Membiasakan Siswa Untuk Menalahah Bacaan Jadi Kita Kadang-kadang Guru Saja Malas Baca Apalagi Disuruh Siswa Tapi Guru Di Hari Ini Yang Ikut Semuanya Alhamdulillah Bacanya Rajin Jadi Saya kira Dalam Membaca Ini Format Literasi Sebagai Sumber Bacaan Yang Menginspirasi Jadi Kita Buat Buntuk Soal Buat Dalam Bentuk Kartu Biasakan Anak-anak Bermain Kartu Sudah Dari Sekarang Jadi Membiasakan Siswa Untuk Menalahah Bacaan Banyak Bacaan Yang Kreatif Dia Buat Model Kartu Kartu Dibagikan Kepada Peserta Didik Kemudian Peserta Didik Masing-masing Bersasarkan Kelompok Jangan Buat Kartu Yang Banyak Banyak Juga Satu Kelompok Satu Dua Kartu Aja Kemudian Mereka Saling Bertanya Tentang Kartu Yang Dibuat Untuk Ditempelkan Mereka Bisa Berkeliling Kelas Untuk Bertanya Kepada Teman Temannya Apa Makna Dari Pembelajaran Hari Ini Saya Kira Ini Kalau Berkeliling Keliling Ini Kan Kubinya Siswa Jadi Mereka Tidak Duduk Terpengkel Kelompok Sambil Gangguin Lama Lama Sudah Ada Teriak Bu Hamid Tarik Ramput Saya Bu Hamid Copot Sepatu Saya Rame Kelas Itu Jadi Mudah Mudahan Kelas Tidak Bisa Rame Kalau Rame Pun Rame Bertanya Pada Kelompok Kelompok Yang Dikunjungi Oke Saya Kira Ini Model Kartu Yang Kita Akan Bagikan Kita Lanjut Nah Ini Yang Paling Penting Proyek Profil Belajar Pancasila Ada Enam Dimensi Nah Di Dalam Proses Pembelajaran Ini Harus Ada Beriman Bertakwa Berkebinekaan Global Gurtong Royong Bernalar Kritis Kreatif Dan Mandiri Orang Biasanya Kalau Ngingat Ini Gak Susah Belajar Pancasila Beriman Dan Bertakwa Pada Tuhan Yang Esa Ini Lagunya Enak Ini Kalau Dinyanyikan Kan Bisa Langsung Hafal Seperti Saya Yang Umur 52 Ini Kalau Disuruh Hafal Susah Jadi Kalau Suruh Nyanyi Pasti Senang Jadi Kalau Guru Mau Hafal Ini Enam Dimensi Tema Juga Pakai Lagu Oke Saya Kira Itu Saja Ini Ada Ini Fase 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 Fondasi Fokus Pengembangan Karakter Literasi Ini Mungkin Ada Guru Pau TK Disini Nah Ini Modul Disusun Dengan Menekankan Pada Kegiatan Yang Menyenangkan Bermakna Dan Kontekstual Takutnya Lewat Waktu Kita Lanjut Bu Nanti Materi Ini Dibaca Saja Dibaca Saja Kalau Sudah Dibaca Alhamdulillah Kalau Belum Juga Tidak Apa Alhamdulillah Juga Saya Next Saja Bu Next Saja Sampai Terakhir Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Membaca Sendiri Tolong Dikirim Materi Ini Setiap Fase Itu Berbeda Dengan Cara Menerapkan Modul Ajarnya Jadi Saya Sudah Muat Per Fase Untuk Apa Yang Harus Dilakukan Guru Dalam Menyusun Modul Ajar Berdasarkan Fase Dan Ini Saya Menjadi Kontributor Modul Ajar Juga Karena Saya Membuat Modul Ajar Dengan Model Fase Seperti Ini Saya Guru SMP Tapi Buat Modul Ajar Untuk Paut Juga Jadi Mengapa Saya Buat Seperti Itu Supaya Biarkan Saya Menjadi Pembelajar Sejati Guru Kan Kita Jadi Pembelajar Sejati Oke Bapak Ibu Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Saya Mau Kirim Barusan Ada Kuis Oh Iya Saya Bukan Mau Kirim Kuis Malah Saya Mau Kirim Literainya Itu Modul Ajar Untuk Semua fase Yang Sudah Saya Punya Ini Mau Masuk Di Cat Tidak Bisa Oke Waktunya Memang Sudah Terlewat Silahkan Oke Sudah Bapak Materinya Sudah Selesai Silahkan Baik Terima kasih Materinya Memang Terlewat Saya Biarkan Karena Oh Ini Kayaknya Penting Perlu Di Perlu Di Notice Sama Teman-teman Kita Baik Untuk Teman-teman Yang Ingin Sharing Atau Ada yang Ingin Ditanyakan Kepada Narasumber Kita Silahkan Untuk Rise Hand Atau Menulisnya Di kolom Chat Live Zoom Kita Silahkan Mungkin Ada yang Ingin Berbagi Ketika Menyusun Modul Ajar Atau Ketika Membuka Fitur PNN Yang Masih Dirasa Kurang Jelas Silahkan Untuk Ditanyakan Kepada Narasumber kami Baik Untuk penanyaan yang pertama Ini ada Ibu Suhartati MPD Yang sudah Rise hand Silahkan Ibu Suhartati Dibuka Mikrofonnya Dan Pertanyaannya Disampaikan Baik Terima kasih Waktunya Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung saja Pada Pertanyaan Kamu sebelumnya Selamat Alam Pak Arief Sangat Bangga Sekali Malam ini Bisa Bergabung Kembali Kemudian Pak Zaman Yang selalu Memberikan Ruang Dan Waktu Untuk Saya Belajar Belajar Dari SMA Dilarang Pertanyaannya Mohon maaf Pak Daman Kami Kemarin Beberapa Bapak Bila Tidak Bergabung Di Komunitas Karena Sedang Mengikuti Program Guru BPG Dan Alhamdulillah Kemarin Lulus Berkat Dari Semuanya Pertanyaannya Untuk Pak Arief Kita Kan Di Jalan Pelajaran Itu Di Dalam Pergiatan Pelajaran Kita Tetap Ditekankan Mengembangkan Atau Mengembangkan Melayu Pancasila Kemudian Ada Yang namanya Proyek P5 Pertanyaan saya Nanti Berikan Penjelasan Yang Lebih Detail Sehingga Kami Nanti Bisa Berbagi Dengan Teman Teman Yang Lain Nilai Nilai Selama Kita Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran Itu Kan Kita Ditekankan Untuk Menguatkan Nilai Profil Belajar Pancasila Kemudian Ketika Kita Sudah Mengetahui Istilahnya Tingkat Penerapan Nilai Profil Belajar Pancasila Dari Peserta Didik Kemudian Diterak Ditaruk Dimana Nilai Nilai Ini Apakah Diinklutkan Dengan CP Yang Sudah Ada Atau Nilai Profil Pelajar Pancasila Selama KBM Itu Dijadikan Satu Dengan Pelaksanaan Proyek P5 Itu Saja Pak Arief Pak Haji Arief Polkar Mohon Untuk Diberikan Pencerahan Terima Kasih Kami Kembalikan Kepada Moderator Baik Terima Kasih Untuk Bu Sahab Tati Atas Pertanyaannya Sebelumnya Saya Mengucapkan Selamat Atas Kelulusan PBG Terima kasih Oke Saya Persilakan Untuk Pak Arief Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Suhartati Bahwa Nilai-nilai Dari Profil Pelajar Pancasila Itu Mau Ditaruh Dimana Pak Di KBM Apakah Disatukan Di P5 Atau Di Inklutkan Seperti Itu Kurang Lebihnya Silahkan Kepada Bapak Arief Untuk Menjawab Dari Pertanyaan Ibu Terima kasih Bu Suhartati Saya Juga Sering Berdiskusi Dengan Bu Suhartati Saya Berapa Kali Membawa Materi Di Komunitasnya Satu Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Profil Pelajar Pancasila Itu Ada Beberapa Dimensi Yang Kita Masukkan Ada Enam Dimensi Nah Bapak Ibu Di Rapor Itu Penilaian Sikap Itu Ada Dimensi Dimensi Yang Kita Gunakan Untuk Mengeksplore Apa Yang Kita Nilai Pada Setiap Anik Jadi Nilai Itu Nanti Dimasukkan Kedalam Laporan Pendidikan Yang Sebelumnya Kita Masukkan Dalam Nilai Sikap Jadi Jadi Saya Kira Ini Semuanya Sudah Pada Bagi Rapor Pasti Ada Di Bagian Atas Nilai Sikap Dari Rapor Itu Ada Memuat Tentang Enam Dimensi Yang Kita Masukkan Sebagai Dimensi Profil Pelajar Pancasila Sementara Nilai-nilai Proyek Yang Ada Dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Itu Akan Diberikan Satu Tahun Setelah Jadi Proyek Rapor P5 Rapor P5 Itu Diberikan Pada Bulan Juni Jadi Diberikan Pada Bulan Desember Mengapa? Karena Proyeknya Belum Selesai Dan Dalam SMP Ada Tiga Proyek Yang Harus Diselesaikan Minimal SMA 300 Jam Lebih Satu Tahun Itu Harus Diselesaikan Dalam Tiga Proyek Minimal Nah Untuk Itu Nilai-nilai Itu Tidak Bisa Di Include Di Semester Ganjil Dia Harus Dimuat Di Semester Genap Baru Di Include 6 Dimensi Apa Dan Tema-tema Apa Yang Dipilih Untuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nanti Rapornya Ada Model Sendiri Dan Sudah Sudah Ada Diliterasi Itu Lengkap Ini Proyek SMP Proyek SD Proyek Paut Proyek Ini Ada Semua Jadi Nanti Bapak Ibu Buka Saja Itu Lengkap Semua Yang Mau Dipakai Silahkan Yang Berikut Untuk Ibu Satu-satunya Adalah Nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila Dimasukkan Dimana Yang tadi Saya Udah Bilang Bahwa Dia Ada Di Include Dalam Nilai Sikap Ada 6 Dimensi Beriman Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Apalagi Selajar Pancasila Beriman Dan Bertakwa Pada Tuhan Dan Bertakwa Tuhan Ini Nekan Mandiri Kreatif Dan Bernalar Kritis Nah Ada 6 Saya Lebih Cepat Kalau Nyanyi Jadi Nanti Dimasukkan Kedalam Nilai Sikap Di Bagian Atas Rapor Sudah Di Input Rapor Ada Profil Pelajar Pancasila Saya Kira Itu Saja Bu Suartatik Jawaban Saya Terima Kasih Boleh Ditambah Pak Moderator Pertanyaannya Begini Apakah Tadi Di Depan Disampaikan Oleh Pak Arief Terkait Dengan Metode Pembelajaran Atau Model-model Pembelajaran Diantaranya Ada PPL Dan PCPL Pertanyaan Kami Begini Pak Apakah Model-model Yang Dulu Seperti Ada SEPAT Ada NHT Mobile Dan Lain Menurut Kacamata Bapak Arief Masih Releven Enggak Digunakan Pada Kegiatan Pembelajaran IKM Ini Terima Kasih Mohon Pak Arief Untuk Diberikan Pencerahan Oke Untuk Semua Model Pembelajaran Sebenarnya Menurut Kita Kalau Bisa Dipakai Pakai Aja Yang Pertama Adalah Mungkin Kita Pakai Model Pembelajaran Kooperatif Ini Salah Satu Model Pembelajaran Kooperatif Model Ini Melibatkan Siswa Dalam Pembelajaran Kooperatif Artinya Meningkatkan Interaksi Antara Siswa Dalam Membangun Interaksi Sosial Yang Berikut Ada Pembelajaran Berbasis Proyek Itu Juga Boleh Dipakai Menekankan Penerapan Pengetahuan Dalam Konteks Kehidupan Sehari-hari Pembelajaran Fase Kurikulum Itu Ada Nah Yang Berikut Adalah Pembelajaran Bermahasis Masalah Itu Juga Boleh Kita Gunakan Pembelajaran Aktif Itu Juga Boleh Seperti Diskusi Kelompok Simulasi Permainan Kebanyakan Kita Guru-guru Ini kan Kita Bingung Dalam Model Metode Gunakan Saja Apa yang Menurut Bapak Ibu Baik Jadi Kalau Menurut Kita Itu Masih bisa Relevan Ya Pakai Aja Kalau Menurut Kita Mau Kita Pakai Pembelajaran Blended Learning Mengingatkan Faksi Berkurikulum Kombinasi Pembelajaran Tatap Muka Dan E-learning Boleh Menyerahkan Pembelajaran Lain Yang Berikut Adalah Bisa Mengingatkan Pembelajaran Bermasis Pengalaman Atau Pembelajaran Untuk Mengaitkan Konseku Konsep Teoritis Dengan Pengalaman Langsung Saya Kira Ini Paling Penting Karena Siswa Sekarang Siswa Ini Malas Dia Berpikir Tentang Hal-hal Yang Aneh Yang Dia Tidak Tahu Jadi Pembelajaran Langsung Ini Yang Harus Kita Bisa Gunakan Jadi Seperti Apa Yang Ibu Mau Pakai Saya Kira Bisa Gunakan Saja Apa Yang Dirasa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Pembelajaran Kita Pakai Saja Model Pembelajaran Metode Pembelajaran Yang Bisa Kita Gunakan Oke Saya Kira Itu Saja Satu Lagi Mohon Maaf Semangat Sekali Bagaimana Caranya Untuk Mengkaitkan Konten Pembelajaran Dengan TPA CK Karena Saat Ini Sepertinya Pembelajaran Harus Mengkaitkan Dengan TPA CK Sehingga Peserta Dede Itu Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman Begitu Minta Konsepnya Pak Arief Mengkaitkan Konten Pembelajaran Dengan TPA CK Terima kasih Dengan Apa Coba Diulang TPA CK TPA CK Ini Saya Takut Ini Kalau Singkatannya Saya Salah Coba Ibu Jelaskan Lengkap PCK Apa TPA CK TPA 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 CK Artinya Apa Itu PPA CK Tanya Bu Suhartati Ini Langsung GAN PPA CK Ini Kan Baru Habis PPG Jadi Gas Oke Saya Mengerti Jadi Menurut Ibu Bagaimana Kita Relevansi Mengaitkan Konten Pembelajaran Dengan P-P-A-C-K Pedagogical Context Knowledge Mungkin Saya Sudah Tahu Kerangka Ini Kalau Kita Cakup Ada Tiga Utama Dalam Konsep Ini Yang Pertama Adalah Biar Saya Keluarkan Semua Ilmu Ilmu Saya Biar Rame Context Knowledge Pedagogical Knowledge Dan Pedagogical Context Knowledge Jadi Ada Tiga Hal Tepek Situ Pak Teknological Pedagogical Content Knowledge Seperti Itu Bahasa Inggris Saya Belopota Kontext Knowledge Itu Pengetahuan Tentang Materi Atau Isi Pembelajaran Sementara Kaitan Dengan Konten Pembelajaran Guru Perlu Memiliki Pemahaman Pendalaman Tentang Materi Pembelajaran Yang Diajarkan Termasuk Konsep Konsep Prinsip Prinsip Dan Fakta Fakta Terkait Mungkin Seperti Itu Ini Kalau Salah Tolong Disampaikan Yang Berikut Adalah Pedagogical Knowledge Pedagogical Knowledge Itu Pengetahuan Tentang Bagaimana Mengajar Dan Strategi Pembelajaran Dan Berkaitan Dengan Hal Yang Efektif Saya Kali Lagi Tolong Baca Buku Saya Kebetulan Yang Ibu Tanya Ini Sudah Saya Tulis Yang Berikut Berkaitan Dengan Konten Pembelajaran Itu Harus Merancang Bahwa Pembelajaran Sesuai Dengan Karakter Dan Konten Pembelajaran Ini Mencakup Pengalaman Bagaimana Menyajikan Informasi Pengelolaan Kelas Dan Memfasilitasi Pemahaman Siswa Jadi Itu Sedangkan Pedagogical Context Knowledge Itu Pengetahuan Tentang Cara Mengajarkan Materi Tertentu Termasuk Menjelaskan Konsep Mengatasi Kesalahpahaman Siswa Dan Memilih Revisual Visual Atau Aktivitas Visual Yang sesuai Saya kira ini Sedangkan Dalam Konten Pembelajaran Yang Ibu Kaitanya Dengan Konten Guru Perlu Menggabungkan CK Dan PK Untuk Mengembangkan PCK Ini Di PPGA Dan Materi Dengan Melibatkan Guru Untuk Mengidentifikasi Konsep-konsep Yang sulit Dipahami Oleh Siswa Menyusun Strategi Untuk Mengajarkan Konsep Dan Satu Hal Kita Merancang Dan Mendukung Aktivitas Yang Dari Pemahaman Siswa Sekiranya Keterampilan Berpikir Pada Teori Pedagogis Kalau Saya bisa Tambahkan Bahwa Keterampilan Teknologi Pedagogis TEPAX Itu Model Integrasi Pengetahuan Tentang Teknologi CP PK PCK Jadi Guru Perlu Memahami Bagaimana Menggunakan Teknologi Secara Efektif Dalam Pembelajaran Spesifik Termasuk Membeli Alat Sumber Daya Digital Untuk Mendukung Pemahaman Murid Terhadap Materi Saya kira Itu saja Terima 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 Pak Ari Patas Penjelasannya Bagaimana Bu Tati Apakah Sudah Bisa Untuk Menjawab Berbagi Dengan Yang lain Waktunya Nanti Kami Mocok Dengan Pak Ari Baik Baik Ya Ya Memang Menarik Sekali Ya Pertanyaannya Bu Suhartati Ini Tentang Tipex Itu Nah Mungkin Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Lain Tentang Fitur-fitur PMM Dan Bagaimana Modul Ajar Bisa Langsung Rise Hand Atau Menulisnya Di kolom Live Chat Tadi Saya Ada Baca Namun Ini Dari Ibu Susi Astuti Dari Live Chat Zoom Isin Isin Bertanya Bu Mengapa Sertifikat PMM Yang Sudah Didapat Di Tahun 2023 Tidak Bisa Dipakai Untuk Kinerja Di Tahun 2024 Padahal Saya Sudah Mendapat 20 Sertifikat Nah Mungkin Ini Bu Evan Bisa Menjawab Kenapa Sertifikat PMM 2023 Tidak Bisa Dipakai Untuk Penilaian Kinerja 2024 Silahkan Bu Eva Siapa Tadi yang bertanya Ibu Ibu Susi Astuti Ya Keren Ibu Susi Jadi Kenapa Sertifikat Itu Tidak Bisa Digunakan Nah Disini Kita Kan Mau Merencanakan Merencanakan Kinerja Kita Kedepannya Itu Apa Nah Otomatis Di dalam Membuat Pengelolaan Kinerja Tersebut Kita Kan Tentunya Sudah Punya Ancangan Cek Nah Nanti Dari Januari Sampai Bulan Juni Itu Apa Yang Akan Kita Upload Apa Yang Akan Jadikan Penilaian Untuk Mendapatkan Poin Nah Otomatis Nanti Kan Kita Berjalannya Kedepan Jadi Otomatis Yang Di belakang Itu Sudah Tidak Bisa Digunakan Sehingga Kita Itu Yang Namanya Merencanakan Tentunya Kan Pasal Si Yang Di belakang Itu Untuk Sertifikat Sertifikat Lalu Kita Gunakan Untuk Kedepannya Nah Kita Ini kan Disini Di dalam Pengelolaan Kinerja Itu Kita Bagaimana Tentunya Kita Itu Nanti Bisa Mengelola Kinerja Kita Baik Sebagai ASN Maupun Non ASN Sehingga Tentunya Nanti Bisa Berdampak Bada Mereka Jadi Seperti Itu Oke Baik Jadi Kalau Bu Susi Ini 20 Yang Pak Arief Ini Sudah 41 Gimana Gimana Semua Pak Arief Menunggu Menunggu Dari Ini Mungkin Menunggu Topik Baru Lagi Atau Walaupun Tidak Menggunakan Topik Nulis Buku Aja Pak Arief Sudah Tinggi Sudah Di luar Kepala Kalau Kata Orang Jawa Sudah Ngelontok Pak Arief Ini PM Ini Gak 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 Nah Ini Terima Kasih Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Susi Astuti Memang Ada Teman Teman Yang Banyak Sekali Duh Rugi Banget Gak Rugi Ilmunya Tetap Kita Bisa Manfaatkan Ada Yang Pertanyaan Ini Saya Akan Bacakan Pertanyaan Dari Youtube Untuk Pak Arief Dari Ibu Fabianti Handayani Pertanyaannya Adalah Nilai Sikap Itu Kan Yang Entry Wali Kelas Di Erapor Bagaimana Guru Mappel Memberikan Nilai P3 Itu Di Rata Ratakah Nah Ini Guru Mappel Yang Tanya Pak Gimana Guru Mappel Ini Untuk Memberikan Nilai Sikap Karena Yang Entry Nilai Yang Entry Nilai Di Erapor Itu Adalah Wali Kelas Silahkan Bapak Arief Yang Entry Kan Orang Lain Tapi Yang Memberikan Nilai Orang Lain Karena Memang Nilai Itu Dimasukkan Kepada Yang Entry Jadi Sebenarnya Kalau Yang Benar Itu Kita Melakukan Penilaian Itu Kita Sendiri Yang Memberikan Penilaian Itu Disampaikan Kepada Operator Untuk Meng Entry Kalau Memang Dia Erapor Jadi Bisa Kalau Wali Kelas Guru Mata Pelajaran Itu Memberikan Nilainya Kepada Yang Meng Entry Ada Nilai Sikap Setiap Wali Kelas Jadi Wali Kelas Punya Nilai Sikap Terhadap Siswa Yang Dilihat Adalah Yang Tertinggi Dan Yang Terendah Jadi Saya Kira Itu Sama Juga Dengan Rapor Sama Saja Kalau Di Sekolah Kami Kami Meng Entry Masing-masing Wali Kelas Yang Meng Entry Untuk Membantu Supaya Dia Bisa Tahu Tentang Anak Mana Yang Mana Yang Harus Diberikan Nilai Sikap Yang Bagaimana Kalau Kita Suruh Operator Operator Mana Tahu Dia Hantam Saja Semuanya Sama Jadi Saya Kira Ini Beda Beda Jadi Saya Kira Kedepan Mungkin Karena Ini Sudah Merupakan Satu Kesalahan Kedepan Mungkin Kita Harus Biasanya Mengentri Kelas Kita Kita Duduk Bersama Operator Kemudian Kita Menyampaikan Nilai Sikap Apa Yang Kita Tujukan Kepada Itu Berdasarkan Dari Kumpulan Nilai Nilai Sikap Yang Masuk Kepada Wali Kelas Misalnya Guru-guru Agama Guru-guru PPAB Dan Guru-guru Pendidikan Pancasila Biasanya Mereka Memberikan Nilai Sikap Teratur Dengan Terukur Apa Yang Mereka Berikan Itu Sebagai Patokan Saja Jadi Yang Lain-lain Mungkin Dia Hanya Sekedar Melihat Oh Anak Ini Terlampau Nakal Atau Anak Ini Terlampau Baik Jadi Itu Aja Yang Bisa Dilihat Dalam Penentuan Nilai Sikap Dengan Mengukur Pada Enam Dimensi Profil Pelajar Pancasila Saya Kira Itu Saja Bu Oke Baik Semoga Menjawab Ya Ibu Fabian Pibati Baik Silahkan Untuk Ini Ada Liter Saya Sudah Saya Kirim Nanti Bapak Ibu Pelajar Liter Itu Mulai Dari Paut Sampai SMA SMK Boleh Digunakan Semua Jenis Sampai Di Penilaian E-Kinerja Juga Sudah Ada Linknya Masuk Kesitu Jadi Saya Kira Ini Silahkan Dipakai Untuk Bermanfaat Untuk Semuanya Ini Hanya Contoh Yang Saya Berikan Tapi Contoh Ini Sudah Lengkap Itu Saja Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Arief Nah Ini Teman-teman Jika Ingin Meng-ATM Atau Belajar Mengamati Dulu Silahkan Untuk Membuka Link Link Trinya Dari Pak Arief Teman-teman Saya Juga Mengingatkan Untuk Mengisi Link Presensi Dan Link Kantong Tugas Yang Saya Bagikan Nanti Penanyaan Selanjutnya Mungkin Ini Bisa Jadi Penanyaan Terakhir Karena Keterbatasan Waktu Juga Bapak Ahmad Sudiono Silahkan Kepada Bapak Ahmad Sudiono Untuk Menyampaikan Pertanyaannya Terima kasih Langsung Saya pada Bapak Haji Haji Saya Konfirmasi Untuk Komponen Modul Lajar Itu Apakah Sesuatu Yang Herarki Permasalahannya Modul Lajar Yang Di Panduan Pembelajaran Dengan Modul Lajar Yang Pada Slide Berikutnya Itu Ada Perbedaan Urutan Khususnya Di posisi Assessment Kalau Di Panduan Di PPA Kurmer Itu Setelah Tujuan Baru Assessment Sedangkan Di Beberapa Slide Dan Melihat Tahunya Berbeda Yang Slide Yang Terakhir Itu Tahun 2021 Sedangkan Yang Dipanduan Itu Tahun 2022 Apakah Itu Suatu Herarki Atau Yang Penting Komponennya Lengkap Itu Itu Mungkin Konfirmasi Saya Terus Untuk Di Rapot Rapot Intra Kurikuler Di Kurmer Itu Tidak Mencantumkan Capaian Dimensi Kecuali Rapot Kurikulum 2013 Yang Menggunakan Aplikasi Rapot Terbaru Yang Memasukkan Pengganti Nilai Sikap Itu Kalau Dulu Agama Agama Dan Sosial Diganti Lima Enam Dimensi Dalam Profil Pelajar Pancasila Ini Mungkin Konfirmasi Apakah Betul Demikian Memang Betul Di P5 Nanti Di Semester Genap Atau Satu Tahun Baru Dikeluarkan Rapot Cuma Yang Persemester Itu Kalau Di K13 Baru Muncul Enam Dimensi Itu Tapi Kalau Di Rapot Kurikulum Merdeka Yang Di Intra Dan Extra Itu Tidak Muncul Tersurat Hanya Mengintegrasikan Aja Dimensi Dimensi Itu Dalam Pembelajaran Intra Dan Extra Terima Terima Kasih Mohon Konfirmasi Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Bapak Sugiono Silahkan Bapak Arief Untuk Memberikan Pak Sugiono Mungkin Ketika Bapak Mengamati Rapor Di Kurmer Tidak Mencantumkan Capa Dimensi Maka Kemungkinan Sekolah Atau Guru Lebih Memilih Pendekatan Pendekatan Penilaian Yang Lebih Spesifik Atau Konteksual Sesuai Dengan Kebijakan Praktik Lokal Berapa Kemungkinan Tercaya Dengan Kurn Memperoleh Pencapaian Dimensi Dapat Dilibatkan Yaitu Penilaian Formatif Penilaian Berbasis Proyek Atau Portofolio Penilaian Berbasis Holistik Konsultasi Dengan Orang Tua Dan Sebagai Kebijakan Dari Sekolah Saya Kira Ini Penjelasan Tambahan Saya Yang Berikut Susunannya Saya Membolak Balikan Tadi Slide Itu Yang Membuat Bapak Menjadi Bingung Tapi Pada Dasarnya Kira Kisusunannya Itu Harus Sesuai Dengan PPA Yang Sudah Digariskan Oleh Kementerian Jadi Kita Tidak Bisa Keluar PPA Untuk Membuat Modul Ajar Minimal Lima Hal Yang Harus Masuk Di Dalam Untuk Membuat RPP Minimal Tiga Yang Dimasukkan Misalnya Tujuan Pembelajarannya Apa Aktivitas Pembelajarannya Sumber Belajar Pertanyaan Reflektif Dan Proses Evaluasi Maupun Umpan Balik Nah Pembelajaran Flexibel Itu Dengan Keterampilan 21 Dan Refleksi Akhir Itu Juga Bisa Kita Masukkan Untuk Melengkapi Modul Ajar Yang Kita Buat Jadi Komponen Modul Ajar Apa Hirarki Dengan PPA Kurmer Ya Harus Hirarki Jadi Dia Tidak Mungkin Kita Tulis Di bagian Atas Asesmen Dulu Tapi Kita Tulis Asesmen Di bagian Akhir Saya Kira Ini Tadi Saya Bisa Membolak Balik Intinya Bahwa Hal Itu Dia Harus Masuk Kedalam Modul Ajar Di Dalam Penjelasan Pada Pasal Empat Tadi Yang Saya Buka Dalam Permendiknas Nomor 16 Itu Juga Memungkinkan Kita Untuk Susunan Itu Sebenarnya Kalau Kita Tahu Yang Penting Ada Tiga Hal Itu Di RPP Ada Lima Hal Itu Di Modul Ajar Termasuk Hirarki Untuk Penyusunannya Itu Sudah Disusun Bahwa Dia Harus Dengan Pendahuluan Dan Sebagainya Untuk Keseimbangan Dalam Pembuatan Modul Ajar Saja Saya Kira Tetapi Memang Kita Sudah Biasa Mengerjakan Kalau Guru Sudah Biasa Mengerjakan Sesuatu Hirarki Seperti Itu Kita Merdeka Saya Kira Itu Saja Pak Terima Kasih Terima Kasih Pak Arief Semoga Menjawab Pak Ahmad Sugiyono Kemudian Ini Mungkin Pertanyaan Yang Terakhir Juga Dari Live Chat Ini Sekarang Saya Baca Dari Live Chat Dulu Ini Mungkin Untuk Bu Eva Untuk Pengisian Kinerja Itu Sertifikat Yang Digunakan Apakah Hanya Dari PM Atau Bisa Dari Instansi Lainnya Silahkan Bu Eva Mungkin Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Iya Terima kasih Nah Di sana Untuk Sertifikat Itu Bukan Hanya Dari PM Tapi Di Luar PM Juga Bisa Dan Tentunya Silahkan Bapak Ibu Bisa Membuka Di Pengelolaan Kinerja Di PM PM Tersebut Bahwa Di sana Juga Sertifikat Iklat Pelatihan Baik dari Komunitas Kementikut Dan lain sebagainya Sehingga Bebas Untuk Sertifikat Tersebut Nah Untuk Lebih Jelasnya Bisa Besok Malam Kita Nanti Bisa Praktek Di Pengelolaan Kinerja Ini Bersama Baik Bagi yang Jelas Mengenai Tentang Kinerja Ini Jangan Lupa Ikuti Kolaborasi Komunitas Besok Malam Lagi Kita Akan Menyediakan Kita Akan Belajar Bersama Ini Secara Terus Menerus Terima Kasih Untuk Banyak Bu Eva Yang Tadi Adalah Merupakan Pertanyaan Terakhir Dan Terima Kasih Juga Untuk Pak Arief Muhammad Yang Sudah Memberikan Materi Yang Cukup Luar Biasa Pada Malam Hari Ini Saya Juga Tidak Lupa Mengingatkan Teman-teman Untuk Mengisi Link Presensi Dan Juga Ada tugas Di malam Ini Yaitu Untuk Membuat Atau Mengadaptasi Modul Ajar Sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Di Kelasnya Silahkan Setorkan Modifikasi Atau Pengembangan Modul Ajar Yang Teman-teman Buat Di link Kantong Tugas Yang Sudah Saya Share Di live Chat Tersebut Di sana Teman-teman Akan Mendapatkan Insight Masukan Dari Para Para Expert Ini Ini Adalah Ketempatan Emas Teman-teman Karena Kita Mendapatkan Review Anggaplah Review Dari Yang sudah Berpengalaman Yang sudah Tervalidasi Oleh PMM Silahkan Teman-teman Ini Adalah Ketempatan Emas Mungkin Saya Juga Akan Mengirimkan Tapi Kapan Semoga Juga Mendapat Masukan Dari Bapak Baik Sebelum Saya Minta Closing Statement Dari Ibu Bapak Narasumber Kita Saya Akan Membacakan Ransuman Yang sedikit Saya Notis Dan Saya Tangkap Dari Ibu Bapak Semua Bahwa Yang Saya Sangat Garis Bawahi Dari Ibu Eva Pemamparan Ibu Eva Adalah Guru Yang Baik Adalah Guru Yang Tidak Berhenti Belajar Dan Berinovasi Serta Jangan Lupa Untuk Mengupdate Aplikasi PMM Tersebut Ke Versi 1.45.1 Kemudian Dari Pak Arief Muhammad Yang Saya Tangkap Dari Beliau Adalah Bahwa Komponen Modul Ajar Itu Ada Tujuan Pembelajaran Langkah-langkah Kegiatan Ada Rencana Assessment Di Awal Dan Rencana Assessment Akhir Serta Media Pembelajaran Dimana Ada Tiga Prinsip Yaitu Fleksibel Jelas Dan Seterhanan Mungkin Itu Saja Rantuman Materi Yang Saya Catat Karena Saya Juga Harus Fokus Tadi Wah Saya Tidak Mau Terlewat Dari Materi Ini Dari Materi Para Pemateri Yang Luar Biasa Saya Sekarang Akan Meminta Closing Statement Dulu Dari Bu Eva Dulu Ladies first Silahkan Bu Eva Oke Terima kasih Bu Tuto Ya Untuk Bapak Ibu Semuanya Marilah Kita Dalam Menghadapi Dalam Memenuhi Kebutuhan Murid-murid Kita Kita Harus Belajar Sebelum Kita Mengajar Sehingga Apa Nanti Semuanya Untuk Murid Dan Murid Kita Marilah Kita Gunakan Platform Merdeka Mengajar Ini Dengan Baik Sehingga Tentunya Kita Bisa Belajar Mengajar Dan Berkarya Demikianlah Dari saya Bu Tutu Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Bu Eva Selanjutnya Dari Bapak ARIF Silahkan Pak ARIF Closing Statement Untuk Oke Terima kasih Konsep Belajar Dan Mengajar Dia Terintegrasi Dan Dikenal Sebagai Satu Pendekatan Belajar Yang Mengajar Secara Holistik Penempatan Murid Sebagai Subyek Aktif Dalam Proses Belajar Dan Pendekatan Ini Pengajar Bertindak Sebagai Fasilitator Atau Pemandu Sedangkan Murid Secara Aktif Terlibat Dalam Pembelajaran Saya Kira Ini Sangat Penting Saya Ingin Menutup Dengan Pada Satu Pantun Dengan Ilmu Kita Maju Bersama Pantang Menyerah Semangat Tia Datara Madula Kuat Pemangkasan Jaya Webinar Diakhiri Tuntas Ilmu Dan Karya Terima Kasih Terima Kasih Bapak ARIF Baik Terima Kasih Banyak Untuk Materinya Kepada Pemateri Kita Ibu Eva Isirita Dan Bapak Haji Atas Materi Yang Luar Biasa Ini Semoga Materi Tersebut Bermanfaat Bagi Kami Jelas Bermanfaat Bagi Kami Dan Menjadi Berkas Kepada Ibu Bapak Narasumber Semuanya Saya Juga Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Peserta Webinar Pada Malam Hari Ini Yang Setelah Aktif Dari Awal Sampai Akhir Webinar Ini Jangan Lupa Untuk Mengikuti Webinar Kolaborasi Komunitas Belajar Selanjutnya Esok Hari Saya Tuntun Nuri Hati Mohon Undur Diri Dan Mohon Maaf Atas Salah Salah Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Ibu Bapak Semuanya Terima Kasih Atas Waktunya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Merdeka Belajar Terima Kasih